Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Arjuna Jalalikrom Kita kembali lagi di materi Adobe Photoshop Pada kali ini saya akan menjelaskan Format-format dalam editing Adobe Photoshop Jadi, apa sih yang sering dicari Format gambarnya Untuk memulai sebuah editing Oke Pertama Tentu kita membutuhkan akses internet Kita browsing Contoh, ini saya browsing sebuah mobil Di sini saya ketik mobil PNG Kemudian klik kanan Saya simpan Oke Untuknya saya ini JPG Kita cari yang formatnya PNG Oke Kita lihat apakah ini masih JPG Kita cari yang format PNG Kalau PNG Itu biasanya tidak ada background Yang mengikuti Nah, contohnya ini ya Save as tipenya secara otomatis akan PNG Kita save Kemudian kita cari Gambar Contoh rumah Oke Kita cari rumah Yang PNG Sampai loadingnya selesai Sampai loadingnya selesai Ini nanti juga sekaligus sebagai Cara bagaimana menggabungkan dua gambar sekaligus Contoh 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 Ini Ya Saya ambil gambar ini Klik kanan Simpan gambar sebagai PNG ya Save Oke Semua sudah masuk Kemudian Kita masukkan Satu persatu gambarnya Di file Open Tempat Tadi Dimana Downloadnya Gambar Gambar rumah Dan Mobil Kita masukkan Mobilnya dulu Kemudian Kita Masukkan rumahnya Seperti ini Kemudian Kita masukkan Mobil ke dalam Rumah Nah Kita masukkan Mobil ke dalam Rumah Jadi Gambar Mobil ini Kita masukkan Ke dalam Rumah Kita klik Menu Atau Tool Maaf Move Tool ini Klik Kemudian Klik Gambar Mobil Klik Gambar Mobilnya Kemudian Klik Kiri Tahan Kemudian Geser Ke arah Rumah Kemudian Lepas Oke Saya ulangi Klik Kiri Tahan Kemudian Geser Ke arah Rumah Nah Maka Akan Seperti ini Kemudian Kita masukkan Tab Kita kecilkan Ukuran Dari Mobilnya Untuk Memperkecil View Memperkecil View Dari gambar Canvas Ini Tekan CTRL Tahan Kemudian Minus Atau Tanda kurang Saya ulangi Kontrol CTRL Tekan Tahan Kemudian Tombol Minus Seperti ini Kemudian Klik Mobilnya Kecilkan Untuk Agar Tidak Menghindari Gambar Cemet Seperti ini Ya Itu Tekan Shift Tahan Agar Presisi Tekan Shift Tahan Agar Presisi Lihat Ya Seperti itu Kemudian Kemudian Klik Centang Tadi Untuk Meng Apply Ya Dan untuk Membesarkan View Dari Canvas Ini Tekan CTRL Control Kemudian Plus Atau Tanda Tambah Seperti ini Untuk Mengecilkan Control Minus Ya Tinggal Diatur Dikeser Geser Diletakkan Dimana Mobilnya Contoh Seperti ini Ya Seperti ini Nah bedanya PNG Dia sudah Tidak ada Background Yang mengikuti Mobil ini Jadi Kita tidak perlu Untuk Menghilangkan Background Dari Mobil Jadi Secara Otomatis Hanya Gambar Mobil Saja Yang Masuk Dalam Rumah Ini Seperti itu Tinggal Digeser Saja Ditaruh Mana Mobilnya Ya Terserah Nah Seperti itu Jadi Kita hanya Menggunakan Tool Dari Move Tool Ini Selain Digunakan Untuk Memindah Suatu Objek Dia juga Digunakan Untuk Memperkecil Atau Memperbesar Suatu Gambar Seperti itu Jadi Secara Otomatis Dia Akan Tergabung Seperti ini Dan Kalau Format Lainnya Seperti JPG JPEG TIF Dan PDF Dan Sebagainya Itu Backgroundnya Mengikut Kalau PNG Dia Tidak Mengikuti Seperti ini Jadi Dia Langsung Bisa Di Edit Kemudian Untuk Save Untuk Save Itu Ada Banyak Cara Kita Bisa Menggabungkan Semua Gambar Ini Jadi Antara Layar Rumah Dengan Mobil Ini Menjadi Satu Kemudian Di Save Atau Langsung Di Save Juga Bisa Contoh Jika Ingin Digabungkan Klik Di Sini Kemudian Kalau Flatten Image Itu Menggabungkan Semua Baik Itu Visibility Aktif Maupun Tidak Itu Akan Tergabung Tapi Kalau Merge Visible Itu Hanya Menggabungkan Layar Yang Aktif Merge Visible Menggabungkan Layar Yang Aktif Kalau Flatten Image Menggabungkan Semua Layar Tanpa Terkecuali Kalau Marged Down Ini Menggabungkan Layar Atas Dan Layar Di Bawah Itu Marged Down Kita Pake Flatten Image Maka Dia Sudah Menjadi Satu Ini Tidak Bisa Dipindah Pindah Lagi Kemudian Save Save Atau Save As Permat Pnk Save Oke Kemudian Oke Maka Dia Saving Di Komputer Kalian Masing Terima kasih Seperti itu Penjelasan Dari Berbagai Format Adobe Photoshop Maupun Bagaimana Cara Menggabungkan Dua Gambar Menjadi Satu Jika Ada Pertanyaan Atau Request Tutorial Bisa Komen Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh